Fitri Nanti Agustinda, Wakil Wali Kota Palembang, melihat keadaan kebakaran lantai 2 di Komplek Politeknik Negeri Sriwijaya pada selasa pagi 10 Januari 2023. Gedung yang terbakar ini baru dibangun di Politeknik Negeri Sriwijaya dan rencananya untuk penelitian. Menurut Wakil Direktur 4 Politeknik Negeri Sriwijaya dari CCTV saat kejadian, di dalam gedung ada anak-anak yang bermain. Namun pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Wakil Wali Kota Palembang, Fitri Nanti Agustinda mengatakan, pihaknya masih menginvestigasi dan menunggu pemeriksaan Inavis Polres Tabes Palembang untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tadi kita berangkat aktivitas memulai kegiatan, kita lewat jalan di depan usri. Memang awalnya kita melihat kabel-kabel ya, kabel-kabel, wifi, kabel-kabel, telkom, dan sebagainya mencintai. Bahkan sudah sangat mengganggu arsulilitas tadi sempat macet. Tengah kita memperbaiki tadi kabel-kabelnya. Memang untuk sementara mungkin ada yang terganggu karena mungkin aliran telkomnya atau wifi-nya itu terputus. Kami mohon maaf karena memang kabel-kabel ini sangat membahayakan dan juga mengganggu penyamanan masyarakat. Belum selesai dari kegiatan itu, kita mendapatkan informasi karena kita memang ada aktivitas di depan usri tadi. Ternyata gedung koltek yang memang belum selesai 100% masih dalam kondisi pembangunan, ternyata mengalami musibah kebakaran. Nah kami belum bisa bercerita banyak karena ini tentu dalam pendidikan polisi lagi bagaimana bisa terjadi kebakaran. Tapi gedung ini belum ditunggu, masih dalam proses pembangunan. Jadi belum ada aktivitas apapun. Alhamdulillah, ini juga sepertinya belum selesai. Tapi mungkin ada anak-anak lah ya, anak-anak. Saya dengar seperti itu ada aktivitas di dalam, mereka curi-curi bisa main di dalam gedung. Ternyata terjadi musibah kebakaran. Belum bisa bercerita banyak, masih dalam penyelidikan polisi. Nanti setelah ada hasil dari kepolisian baru kita bisa sampaikan. Api dapat dimadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Saat ini Polsek Ilir Barat 2 Palembang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melihat pertama kali peristiwa kebakaran tersebut. Terima kasih telah menonton!